Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Lift kapal adalah sistem untuk mengangkut kapal yang berada pada ketinggian air yang berbeda. Ada dua cara untuk memindahkan kapal di ketinggian air yang berbeda. Salah satunya menggunakan lok yang sering ditemukan di perairan sungai maupun terusan. Sedangkan sistem lainnya adalah dengan menggunakan lift kapal, yakni mengangkat badan kapal menuju tempat yang lebih tinggi atau rendah. Di antara banyaknya lift kapal yang ada di dunia, terdapat lift kapal yang sangat berbeda dari umumnya. Lift kapal ini mampu mengangkat muatan hingga 1.500 ton dan salah satu yang terbesar di dunia. Lift kapal ini berada di Krasnoyars. Krasnoyars adalah sebuah kota di Rusia yang terletak di bagian tengah negara tersebut. Kota ini merupakan ibu kota dari kerai Krasnoyars, yakni sebuah subjek federal di Rusia yang berada di wilayah Siberia. Krasnoyars menjadi pusat penting bagi ekonomi dan transportasi di wilayah Siberia. Selain itu, kota ini dikenal dengan iklimnya yang keras. Di Krasnoyars terdapat sungai Yenisei, yaitu sungai terbesar di Rusia dari segi volumenya. Sungai Yenisei merupakan sistem sungai terbesar yang mengalir ke samudera artik. Sungai Yenisei mengalir ke utara Siberia sejauh 3.450 km, sehingga menjadikannya sebagai sistem sungai terpanjang kelima di dunia dan menjadi salah satu dari tiga sungai besar Siberia yang mengalir ke samudera artik. Sungai Yenisei merupakan jalur air paling penting di wilayah Krasnoyars, di mana terdapat rute pengiriman reguler yang membawa sejumlah besar muatan. Beberapa perusahaan penyedia layanan pengangkut kargo terbesar beroperasi di sepanjang jalur air di sungai Yenisei. Tiap tahunnya, jumlah kargo yang dikirim mencapai 4 juta ton. Kapal pengangkut kargo tersebut mulai beroperasi saat musim semi, ketika sungai Yenisei sudah tidak tertutup oleh es lagi. Kapal kargo itu biasanya memuat bahan-bahan pokok yang dibutuhkan oleh konsumen di daerah terpencil yang hanya dapat diakses melalui jalur air saja. Terdapat tiga pembangkit listrik yang telah dibangun di sepanjang sungai Yenisei. Salah satunya adalah bernama Bendungan Krasnoyars. Bendungan Krasnoyars adalah bendungan hidroelektrik terbesar kedua di Rusia yang memiliki kapasitas 6000 megawatt dan juga merupakan bendungan hidroelektrik yang terbesar nomor delapan di dunia. Bendungan Krasnoyars memiliki tinggi 124 meter dan membentang sepanjang 1 kilometer. Serta terdapat 12 unit turbin di dalamnya. Pembangunan bendungan berlangsung dari tahun 1956 hingga 1972. Selain untuk mensuplai energi listrik bagi penduduk sekitar, bendungan ini juga untuk mensuplai energi listrik pabrik aluminium Krasnoyars. Menariknya, bendungan Krasnoyars dapat mempengaruhi iklim di sekitarnya. Di mana biasanya sungai Yenisei membeku selama musim dingin, akan tetapi karena bendungan ini melepaskan air sepanjang tahun, sehingga sungai Yenisei tidak pernah beku sekitar 200 hingga 300 kilometer dari hilir bendungan. Selain menjadi bendungan terbesar, Reservoir Krasnoyars juga masuk sebagai salah satu aduk buatan yang terbesar di dunia. Bendungan Krasnoyars dibangun dalam rangka upaya Uni Soviet untuk meningkatkan kekuatan industri-nya. Akan tetapi, karena lokasi bendungan berada di jalur utama untuk kapal pengangkut kargo, sehingga para insinyur harus mencari cara agar dapat membangun bendungan, namun tetap dapat dilewati oleh kapal. Para insinyur akhirnya membuat lift kapal yang berbentuk seperti sebuah chamber. Hal ini agar dapat membawa sebuah kapal dan mendorong kapal ke atas bendungan. Alasan sistem lift kapal Krasnoyars tidak dibangun dengan sistem shiplock seperti diterusan Panama adalah karena sistem itu dinilai tidak efisien. Dalam hal efisiensi, bisa dilihat pada bendungan tiga ngarai di China. Bendungan tersebut juga merupakan jalur lalu lintas air yang sangat padat. Hal itu dikarenakan bendungan tiga ngarai berada di sungai yang tersibuk di Asia. Dan untuk mengatasinya, pemerintah China membangun sistem shiplock yang terbesar di dunia dengan ketinggian 181 meter. Pada shiplock, kapal akan masuk ke dalam air di bawah bendungan dan saat kapal masuk, gate akan ditutup. Lalu akan diisi dengan air untuk mengangkat kapal menuju ke lok berikutnya agar dapat sampai ke atas bendungan. Kapal harus melalui lima lok dan total waktu yang dibutuhkan agar kapal sampai ke atas adalah sekitar 4 jam. Hal ini mungkin bagus untuk kapal kargo. Akan tetapi, untuk kapal penumpang, proses tersebut dinilai terlalu lambat dan lama. Karena itu, di bendungan tiga ngarai juga dibangun lift kapal. Kapal yang masuk ke dalam chamber akan langsung diangkat ke atas menggunakan 16 counterweight berukuran raksasa. Masing-masing counterweight besarnya 1000 ton serta mampu membawa muatan hingga 3000 ton. Dan membutuhkan waktu sekitar 36 menit agar kapal dapat sampai ke atas bendungan. Sedangkan sistem lift kapal krasnoyars terbilang unik karena bisa dibilang memiliki sistem yang berbeda dari lift kapal pada umumnya. Lift krasnoyars ini lebih cepat dibanding dengan sistem lok pada bendungan tiga ngarai. Namun sedikit lebih lambat dibanding dengan sistem ship elevator pada bendungan tersebut. Lift kapal di bendungan krasnoyars merupakan sebuah kanal dengan jalur miring. Hal ini dikarenakan jika dibangun lift kapal dengan sistem shiplock, maka akan membutuhkan jalur shiplock sepanjang 40 km. Sedangkan jika dibangun lift kapal dengan sistem elevator, hal tersebut juga tidak akan efisien dan pastinya akan menghabiskan banyak biaya. Oleh sebab itu, lift kapal krasnoyars dibangun dengan struktur chamber raksasa seberat 4.500 ton yang ditarik langsung ke atas bendungan. Dengan cara seperti itu, jalurnya akan menjadi sangat pendek, sekitar 1,5 km saja. Lift kapal krasnoyars bergerak di atas rel yang memiliki lebar 9 meter. Dan ketika ada kapal berukuran besar yang akan melewati bendungan, maka chamber akan bergerak turun ke bawah waduk. Saat chamber sudah berada di air, kapal yang melewati waduk tidak didorong dengan tugboat, melainkan langsung masuk ke dalam chamber. Chamber itu dilengkapi dengan pendorong yang terbuat dari turbin hidrolik. Di mana setelah kapal masuk ke dalam chamber, selanjutnya chamber akan naik ke atas bendungan setinggi 120 meter dalam posisi miring sambil menanjak ke atas. Saat di atas bendungan, chamber akan diputar menggunakan turtabel. Dan setelah melewati waduk krasnoyars, akan turun ke air lagi. Lalu kapal akan bergerak keluar dengan sendirinya. Di krasnoyars, mampu menggerakkan beban muatan dengan berat total 7.000 ton dengan menggunakan pompa hidraulis. Para insinyur menggunakan underpressure liquid. Di bagian dinding chamber, terdapat pompa yang sangat kuat yang kemudian akan menekan cairan hidraulis pada sekumpulan motor yang dipasang di bawahnya. Motor-motor itu lalu menggerakkan roda gigi baja ukuran besar yang kemudian akan mendorong chamber di sepanjang rel yang akan dilewati. Motor akan menghasilkan traksi yang cukup besar sehingga mampu mengangkat chamber beserta isinya untuk menaiki dan melewati bendungan dalam waktu 90 menit. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya.